Ketika buka festival Indonesia itu, di hari yang keempat, tepat tanggal 30 September 2009, terjadilah gempa 30 September yang besar di Padang itu. Akhirnya efeknya adalah penjualan menurun drastis. Pada satu titik, akhirnya saya menyerah juga, saya katakan, Pak, saya tidak sanggup. Dan si bapak mengatakan, saya harus mengembalikan total modal awal senilai 33 juta. Belajar dari kegagalan masa lalu, ini cerita saya. Saya memulai usaha bakso ini di tahun 2007. Saya tertarik membuka usaha bakso ini karena suka makan bakso juga dan rasanya enak. Dan akhirnya ada suatu warung bakso yang cukup enak dan saya belajar di situ. Belajarnya dengan berkunjung ke sana, bercerita, minta ilmunya, resepnya, kurang lebih 6 bulan, akhirnya dapat juga resepnya. Akhirnya saya coba belajar untuk setiap hari bikin bakso, karena beliau tidak memberikan proses cara membuatnya. Jadi beliau memberikan resepnya saja, tapi tidak caranya. Akhirnya saya setiap hari bikin bakso, dan kebetulan ketujuhnya saya membuka warung bakso dengan ilmu seadanya. Satu tahun pertama, penulik kaliku karena rasanya yang sangat pas-pasan banget, malah dibuat standar. Di tahun pertama itu saya bangkrut, tidak ada duit. Dan lanjut pada tahun kedua, saya dipertemuan dengan Bapak Ahmad Al-Mahrum. Beliau tiba-tiba datang ke rumah dan beliau katakan, Dik, yuk kita buka bakso, pokoknya kamu tinggal buka modal dari saya, nanti kalau kita ada untungnya kita bagi dua saja. Terus saya bilang sama beliau, memang Bapak percaya ini bakso saya enak, udah aku percaya sama lu, pokoknya kita buka aja udah, yuk Bismillah. Nah akhirnya kita membuka warung bakso itu yang kedua di jalan otisita 3. Di situ berjalan kurang lebih 4 bulan. Di situ adalah momen-momen penyempurnaan kualitas kembali. Karena istrinya Bapak ini jago masak, jadi kiripi pangsinnya biarnya dapat dari beliau. Apa yang kurang ditamat-tamalah bumbu di situ, akhirnya sempurna lah kualitasnya. Saya ingin punya usaha itu pulang ke Padang, tempat saya kuliah dulu. Dan ternyata saya dapat panggilan untuk buka usaha bakso di kampus. Tes secara mental di situ. Karena secara produk saya sudah dapat sampai dengan Pak Ahmad tadi, tapi secara mental saya tes dapetnya di Padang. Jadi ketika saya masuk ke Padang pertama kali, karyawan saya itu dua orang mengundurkan diri pas hari H. Yang satu lagi masuk di malam H-1, masuk H-1, dan dia tuli. Saya tetap jalan usahanya, dibuka juga di opening di hari itu juga. Dan Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Saya sibuk melayani, dan yang satu lagi sibuk untuk mengambil mangkok dan mencuci mangkok. Kurang lebih seperti itu. Setelah habis lebaran, kita mulai membuka usaha lagi di kampus tersebut. Nah, ketika kita mau buka, ternyata ada festival di Bank Indonesia. Ketika buka festival di Bank Indonesia itu, di hari yang keempat, tepat tanggal 30 September 2009, terjadilah gempa 30 September yang besar di Padang itu. Setelah gempa itu, kurang lebih sekitar dua minggu, kampus mulai berjalan kembali. Itu ternyata tempat saya jualan itu adalah di lantai dasar. Sedangkan di atasnya ada tiga lantai lagi. Itu ada pipa yang bocor karena gempa. Setiap pagi saya harus menyapu air itu. Karena ada gendangan kurang lebih sekitar 50 cm dan harus dibersihkan sebelum kita berjualan. Dan kondisinya sangat bau gitu loh. Karena ada tepung di situ, ada segala amanya. Tempat kita produksi di situ, jualan di situ. Jadi akhirnya efeknya adalah penjualan menurun drastis. Akhirnya saya menyerah juga, saya katakan, Pak, saya tidak sanggup. Dan si bapak mengatakan, saya harus mengembalikan total modal awal senilai 33 juta. Karena waktu itu saya tidak ada uang, saya berusaha untuk menjual usaha saya di Padang waktu itu. Jadi saya hidup di Padang kurang lebih ada sekitar 1-1 bulan, terlunta-lunta, makan, tinggal telepon teman lah intinya seperti itu karena tidak ada uang. Sambil menyelesaian persoalan. Dan akhirnya tidak ketemu jawabannya. Sambil berpikir, ibaratnya semacam saya masuk ke dalam murung yang sangat gelap. Dan tidak tahu jalan keluar apa. Karena saya ingin bertanggung jawab. Karena saya tidak mau nama baik tercemari gitu loh. Akhirnya ketemulah dengan mentor saya bernama Jaya Setia Budi. Beliau datang ke Padang, ada acara waktu itu. Dan beliau saya cicipi untuk makan bakso waktu itu. Dan beliau sangat surprise sekali mendapatkan suatu bakso yang cukup nikmat di kota Padang. Dan beliau bertanya, masalahmu apa? Saya katakan sama beliau. Saya ada kerjasama dengan dosen saya. Terus kamu statusnya apa? Saya pengelola. Dosen kamu apa? Dia investor. Nah, beliau jelaskan di situ. Ini bukan pidana, ini adalah perdata. Investor rugi uang. Pengelola rugi waktu, tenaga, dan pikiran. Ya sudah, kamu bicara baik-baik aja. Nah, akhirnya saya bisa keluar dari persolahan itu. Dan saya kembali ke Jakarta dengan tenang. Kesalahan saya itu yang pertama, memang terlalu percaya sama orang. Karena terlalu percayanya, nah itu tadi. Kita lupa namanya surat perjanjian di atas materai, hitam, putih gitu kan. Jadi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu tidak berat sebelah gitu. Jadi harus sesuai proposional aja gitu. Ketika saya juga mulai mencari mesin-mesin untuk bakso yang sebagainya, juga sama. Terlalu percaya sama temen. Saya juga ketipu juga sama temen. Temen dekat, 25 juta hilang begitu saja dan barangnya tidak ada sampai hari ini. Nah, tapi dari proses itu semua, intinya adalah tidak ada yang namanya kegagalan. Semua adalah pembelajaran. Karena dari situ kita bisa kuat, dari situ kita bisa menjadi orang yang ada seperti hari ini. Pelajaran yang pertama adalah kayak kita mau mulai usaha itu. Yang pertama ya mulai dulu aja gitu loh. Nggak usah banyak pikir gitu loh. Seperti saya lakukan, saya mulai aja. Usaha bakso, saya orang padang yang tidak ngerti sama sekali suluk-buluk dunia bakso. Biasanya mulai aja gitu loh. Mulai dari cerita sama tukang basonya, ngobrol-ngobrol, minta ilmu, ntar resep segala macem. Dan pasti ada titiknya kita akan dapetin resep itu gitu loh. Nah, kemudian kita harus menemukan produk yang terbaik dulu. Nah, ketika produk yang terbaik udah kita dapet kan, kita harus siap mental. Dalam arti siap kaya dan siap juga untuk jatuh. Nah, ini pentingnya sebuah mental. Ketika mental kita siap, jadi siap produk, siap mental kita untuk berjuang dalam dunia usaha ini. Apa yang terjadi, tetap jalan terus. Yang ketiga adalah siap ilmu bisnisnya. Karena tanpa ilmu bisnis, tanpa ilmu manajemen yang baik, ya akhirnya kita juga akan ambruk lagi gitu. Itulah cerita saya, memulai dari satu gerobak bakso. Sekarang bisa membuka empat cabang bakso aja di Jakarta. Terima kasih telah menonton!